Terima kasih telah menonton Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baik-baik saja. Jangan khawatir, cedera kecil ini tidak cukup untuk merenggut nyawa saya. Memang benar, selama dia tidak mati, rumput sembilan kehidupan dan manik spiritual dapat membantunya pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Tidak peduli seberapa serius lukanya, itu tidak akan menjadi masalah. Pada saat ini, Feng Hao juga melirik Spring dan bertanya, Ada apa? Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikannya? Spring menyeka keringat yang terus-menerus menetes di wajahnya dan berkata dengan lega, Oke, tidak ada masalah sekarang. Saat ini, Chun Chun akhirnya menghela nafas lega. Kali ini, sangat berbahaya. Jika bukan karena gerbang tata ruang, Kemungkinan besar mereka akan jatuh ke tangan banyak ahli dari sekte Celestial Imortal. Entah itu dia atau Feng Hao, Kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Karena itu masalahnya, tidak ada masalah. Feng Hao tersenyum tipis. Selama tidak ada yang salah, Bahkan jika mereka dikirim ke tempat berbahaya, Mereka bertiga akan dapat menghadapinya dengan mudah menggunakan kekuatan mereka. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Itu masih lebih mudah daripada menghadapi para ahli dari alam abadi. Oh iya, apa rencanamu setelah perjalanan ini? Feng Hao bertanya. Musim semi telah sepenuhnya menghianati para ahli abadi. Baginya, para ahli imortal telah membuatnya sangat kecewa. Tentu saja, mustahil baginya untuk kembali. Namun, setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Spring sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan energi nomologisnya Dan telah jatuh dari posisinya yang tinggi dan perkasa Sebagai orang suci menjadi seorang tahanan di penjara ilahi. Dia bahkan mengira dia akan dikurung di sel gelap itu seumur hidupnya. Namun, penampilan Feng Hao telah menyelamatkannya. Ke Spring, dia telah diadopsi oleh tuannya sejak dia masih muda. Namun, dunia penglai begitu besar sehingga dia tidak bisa memikirkan tempat lain untuk pergi. Bisa dikatakan itu semacam kesedihan. Feng Hao tersenyum saat melihat ekspresi suram Spring. Dia berkata dengan lembut, Mengapa kamu tidak kembali ke benua seratus ras bersamaku? Mendengar kata-kata Feng Hao, tubuh halus Spring bergetar. Dia melirik Feng Hao dan menemukan bahwa meskipun Feng Hao memiliki senyuman di wajahnya, matanya dipenuhi dengan ketulusan. Pada saat itu, hati Spring dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih, Feng Hao. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, Spring hanya bisa mengucapkan kata-kata itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lagi pula, tanpa Feng Hao, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari penjara ilahi yang gelap. Sudah diputuskan. Setelah kamu pergi, kembalilah ke benua seratus ras bersamaku. Setidaknya, tidak ada yang akan mengganggumu di sana. Feng Hao tersenyum. Namun, semakin dia bertindak seperti ini, Spring semakin merasa sengsara. Dia dan Feng Hao sudah memiliki hubungan yang tak terlukiskan, tetapi situasi saat ini membuatnya semakin sulit mengambil keputusan. Namun, setelah berpikir lama, Spring masih menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Tidak perlu. Aku ingin sendiri. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segera setelah itu, dia berkata, Tidak. Jika kamu sendirian, pengejaran terhadap Dewa tidak akan ada habisnya. Memang benar, mereka tidak perlu bertanya. Mereka jelas tahu bahwa Dewa pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memburu mereka. Namun, jika Spring sendirian, bahaya yang akan dia hadapi akan semakin tidak terduga. Tidak, jangan khawatirkan keselamatanku. Spring tersenyum mengejek diri sendiri. Meskipun Dewa juga ingin memburuku, jelas ada sesuatu yang lebih penting bagi mereka. Ketika dia mengatakan itu, Spring tersenyum tipis dan melirik ke arah Sianer, seolah dia menyiratkan sesuatu. Feng Hao juga mengangguk. Memang benar, situasi Sianer adalah yang paling berbahaya dalam situasi saat ini. Di masa lalu, Dewa tidak mengetahui identitas Sianer, tetapi sekarang berbeda. Mereka sudah menebaknya dan pasti akan mencarinya. Tidak peduli apakah itu dunia penglai atau benua seratus ras, Dewa pasti akan ikut campur. Jadi, setelah kamu pergi, jangan tinggalkan benua seratus ras. Lindungi umat manusiamu. Dengan perlindungan ras pelindung, Dewa tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Musim semi tersenyum tipis. Sedangkan aku, aku tidak akan bersamamu. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mencari kesempatan menerobos. Berkat bantuan Feng Hao, dia tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan hukum waktu, tetapi dia juga menggabungkan kekuatan hukum ruang ke dalam tubuhnya. Dalam sejarah Dewa, belum pernah ada orang yang bisa memadukan dua jenis hukum dengan sempurna. Namun kali ini, Spring berhasil melakukannya. Jadi, ketika dia menyatu dengannya, dia samar-samar merasakan tanda-tanda terobosan. Harus diketahui bahwa dia sudah sangat dekat dengan alam berdaulat. Jika dia membuat terobosan lain, kemungkinan besar dia akan menjadi penguasa. Feng Hao ingin mengatakan sesuatu. Dia ingin membujuk Spring untuk tetap tinggal, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, suasananya menjadi lebih aneh. Sian, R juga tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Feng Hao dan wanita ini memiliki hubungan yang tak terlukiskan, jadi tidak nyaman baginya untuk bertanya. Sian R sangat jelas dalam urusan antara pria dan wanita. Pria luar biasa seperti Feng Hao pasti memiliki lebih dari satu wanita di sisinya. Namun, pada saat ini, kepompong emas perak tiba-tiba bergemuruh dan bergetar beberapa kali. Apa yang terjadi? Segera, ekspresi Feng Hao berubah. Mereka berada dalam kehampaan. Apapun yang terjadi, sekali sesuatu terjadi, itu bukanlah hal yang baik. Musim semi mengerutkan kening. Dia memejamkan mata dan merasakannya sejenak. Lalu, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Dia berteriak tanpa sadar, Oh tidak, kita mengalami badai spasial. Badai spasial. Ketika empat kata ini keluar dari mulut Spring, Feng Hao dan Sian R sangat terkejut. Dalam kehampaan, itu tidak aman. Begitu seseorang jatuh ke dalam kehampaan, hal yang paling menakutkan adalah badai spasial yang terjadi di mana-mana. 2872 Namun, pada saat ini, ketika Feng Hao tahu bahwa dia dan kelompoknya harus menghadapi badai tata ruang yang paling menakutkan, seluruh wajahnya berubah pucat. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak beruntung. Badai tata ruang adalah kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Apakah ada cara untuk menghindari badai spasial? Feng Hao juga memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Mengingat situasi saat ini, mereka tentu saja tidak bisa panik. Badai spasial di depan mereka belum sepenuhnya terbentuk, jadi harus ada cara untuk mengatasinya. Pada saat ini, pandangan Feng Hao tertuju pada musim semi. Spring mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, badai spasial di depan kita baru dalam tahap awal. Belum sepenuhnya terbentuk, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ke arah mana? Yeqing bertanya pada Feng Hao. Hancurkan penghalang spasial secara paksa, kata Spring perlahan. Musim semi berkata perlahan. Namun, wajah Feng Hao sedikit berubah saat mendengar itu. Membuka paksa penghalang spasial tidak diragukan lagi merupakan sebuah risiko. Meskipun ruang di sekitarnya dipenuhi dengan energi spasial yang ganas, jelas ada energi tak kasat mata yang melindunginya. Biasanya, kekuatan semacam ini disebut penghalang spasial. Namun, begitu rusak, Feng Hao dan yang lainnya akan bisa langsung menembus ruang hampa. Namun kekurangannya adalah mereka tidak dapat menentukan lokasi kedatangannya. Selain itu, ada masalah lain, yaitu penghalang spasial yang tidak mudah ditembus. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata, kalau begitu, mari kita hancurkan penghalang spasial. Jika tidak, setelah badai spasial terbentuk sepenuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Situasi ini jelas melebihi ekspektasi Feng Hao. Sepertinya mereka baru saja lolos dari mulut harimau, dan sekarang seperti sarang serigala. Menghadapi badai spasial yang mengerikan, bahkan seorang ahli Soverein akan mengalami perubahan ekspresi setelah mendengarnya, apalagi mereka bertiga. Peluang kita menembus penghalang spasial tidaklah tinggi. Namun, Spring berkata tanpa daya. Penghalang spasial terlalu keras dan tidak dapat ditembus oleh kekuatan biasa. Saat ini, ketiganya memang sangat kuat, namun secara relatif, mereka masih sedikit lemah. Ini lebih baik daripada duduk di sini dan menunggu kematian. Feng Hao berbicara dengan ekspresi serius. Dia melirik badai spasial yang perlahan mulai terbentuk, sementara hatinya menjadi lebih serius. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan besar badai spasial ini akan terbentuk sempurna dalam beberapa menit lagi. Setelah badai spasial terbentuk dan mereka belum sepenuhnya menembus penghalang spasial, hanya akan ada satu hasil kematian. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menunda lebih lama lagi. Mereka harus memikirkan cara untuk mendobrak penghalang spasial. Apapun yang terjadi, kita tidak punya banyak waktu. Ayo kita lakukan. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menatap kedua wanita itu sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Spring dan Sian, R menganggupkan kepala. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Sianer tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Segera, Feng Hao menutup matanya dengan lembut. Mengingat situasi saat ini, selain menggunakan heaven splitting art, dia tidak memiliki trik lain apapun. Setelah menenangkan hatinya, dia mulai menggerakkan energi di dalam tubuhnya untuk terus mengisi titik akupunkturnya. Empat kali lipat kekuatan bertarungnya. Dia perlu meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak empat kali lipat. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Spring, yang berada di sampingnya, juga menutup matanya rapat-rapat. Namun, ketika dia membukanya lagi, salah satu pupilnya berwarna emas dan yang lainnya berwarna perak, penuh dengan kedalaman. Tangannya perlahan bergerak dan dua cahaya ilahi dengan warna berbeda muncul di tangan Cun Cun. Pada saat ini, Cun Cun tidak menahan apapun dan langsung menggunakan hukum ruang dan waktu yang paling dia kuasai. Sian R, di sisi lain, sedikit mengangkat tangan halusnya yang seperti batu giyok. Sekelompok cahaya ilahi yang lembut diaglomerasi. Segera setelah itu, pedang itu berubah menjadi pedang hijau sepanjang tujuh kaki. Ia terus menerus menelan dan memancarkan cahaya ilahi yang terang, sementara riak energi yang menakutkan terus menyebar. Namun, kali ini, Feng Hao mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa kali ini sepertinya tidak berjalan mulus. Dia mencoba menggunakan energi di tubuhnya berulang kali, tetapi dia tidak dapat menggunakan teknik pemisahan surga sesuai keinginannya. Aktifasi seni rahasia pemisahan surga memiliki kemungkinan tertentu untuk memicunya. Namun, tidak ada sedikitpun reaksi bahkan setelah berkali-kali. Hal ini membuat Feng Hao bingung. Apalagi saat ini, jika dia tidak bisa mengaktifkan seni rahasia pembelah surga, dia akan berada dalam bahaya. Apa yang salah? Sian, R adalah orang pertama yang merasakan ada yang tidak beres dengan Ye King. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan prihatin. Bukan apa-apa, mungkin ada masalah dengan pikiranku. Aku tidak bisa mengaktifkan teknik rahasia. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya lagi. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Namun, pada saat ini, kepompong ringan tempat mereka berada mulai bergetar. Badai spasial akan segera terbentuk. Ini adalah tanda bahaya. Hati-hati, kamu pasti bisa melakukannya. Pada saat ini, Spring juga menyadari situasi Feng Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara lembut. Namun, pada saat ini, tangan Feng Hao tiba-tiba bergetar. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan cahaya ilahi menyinari matanya. Ayo lakukan. Feng Hao dengan marah meraung. Segera, riak energi yang tak terbatas menyebar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi secara samar-samar. Saat suara Feng Hao terdengar, Chun Chun dan Xian Er juga meraung. Energi yang terkandung di tangan mereka segera meletus. Mengaung. Feng Hao dengan marah meraung. Tak lama setelah itu, api ilahi sembilan warna dengan cepat mengembun di tangannya. Warnanya sangat sulit dipahami, dan berisi gejola kemurkaan surga yang menakutkan, yang menyebabkan rasa dingin muncul di hati seseorang. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba-tiba melancarkan serangan di saat yang bersamaan. Energi emas dan perak adalah yang pertama keluar, diikuti oleh api ilahi sembilan warna yang mempesona. Di belakang mereka ada cahaya pedang yang sepertinya mampu menembus segalanya. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar. Energi ketiganya terlalu tirani. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan seluruh ruangan kehilangan keseimbangan. Segera, seolah-olah semuanya telah tersegel. Trio Feng Hao sepertinya tidak bisa merasakan aliran waktu. Namun, riak yang tak terlihat dan menakutkan itu menyebar dengan cepat. Di ruang kosong, ketika tiga energi menakjubkan menyebar, retakan seperti jaring laba-laba muncul di sekitarnya. Ketika Feng Hao dan yang lainnya melihat ini, semburat kegembiraan muncul di wajah mereka. Ada sebuah peluang. Ledakan. 2.873 Namun, pada saat ini, penghalang spasial di depan mereka belum sepenuhnya rusak, namun badai spasial di belakang mereka telah terbentuk. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang kuat datang dari belakang mereka, seolah-olah menarik mereka kembali. Menghadapi kekuatan hisap ini, Feng Hao dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, kekuatan kita tidak cukup kuat, kata Spring dengan sungguh-sungguh. Musim Semi berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, kekuatan mereka tidak cukup untuk mendukung penghalang spasial, namun badai spasial akan merobek mereka menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Feng Hao serius, dan kekuatan agung melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Pada saat ini, retakan akhirnya muncul di penghalang spasial, tetapi ukuran retakan itu mungkin hanya cukup untuk dilewati oleh satu orang. Sianer, kalian keluar dulu, aku tunggu di sini dulu. Saat ini, Feng Hao juga membuka mulutnya. Saat ini, kemungkinan besar badai spasial akan menghancurkan gerbang ruang waktu sepenuhnya, dan pada saat itu, mereka benar-benar tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Sekarang retakan telah muncul di penghalang spasial, hanya satu orang yang bisa melewatinya. Namun, penghalang spasial ini didukung oleh energi yang tidak diketahui. Dalam sekejap, tidak peduli betapa agungnya energi mereka bertiga, mereka hanya bisa melihat celah pada penghalang spasial diperbaiki secara perlahan. Saat ini, mereka harus mengambil kesempatan ini untuk pergi. Tidak, jika kami ingin pergi, kamu harus pergi dulu, kata Sianer dengan suara manis. Dalam situasi seperti ini, siapapun yang tetap tinggal mungkin akan menemui kemalangan, jadi jika ada peluang untuk bertahan hidup, dia lebih memilih menyerahkannya pada Feng Hao. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, cepatlah, tidak ada waktu lagi. Saat ini, dengan peningkatan kekuatanku sebanyak empat kali lipat, aku hanya bisa mempertahankannya untuk sementara. Setelah aku mundur, penghalang spasial ini akan segera dikembalikan ke keadaan semula. Kalian berdua keluar dulu. Namun, Sianer masih menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak tega meninggalkan Feng Hao. Namun, Feng Hao sudah memutuskan untuk tinggal, dan dia langsung menoleh ke Spring dan berkata, jangan buang waktu, kalau tidak kita akan mati bersama. Spring menggigit bibir merahnya, dan Feng Hao diam-diam mengirimkan suaranya padanya, kamu dan Sianer pergi bersama. Spring ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari belakang mereka. Kepompong cahaya yang dibentuk oleh gerbang ruang waktu secara bertahap terkorosi. Kamu harus mengikuti. Pada saat ini, Spring juga mengambil keputusan. Dia tahu bahwa ini adalah Feng Hao yang mengulur waktu untuk mereka. Spring menganggukkan kepalanya, dan segera menarik tangannya. Kemudian, seperti sambaran petir, dia langsung menepuk Sianer, dan langsung mengenai celah penghalang spasial. Namun, Spring dan Sianer, keduanya, berjalan keluar dari celah penghalang spasial. Kemudian, Spring menoleh dan melirik, hanya untuk melihat Feng Hao tersenyum padanya. Kemudian, seperti sambaran petir, Feng Hao, dan hisapan yang mengerikan muncul. Namun, Spring dan Sianer keluar melalui celah penghalang spasial satu demi satu. Spring menoleh ke belakang dan melihat Feng Hao tersenyum padanya. Di belakang Feng Hao, gelombang energi perak terus bergetar, dan kekuatan hisap yang mengerikan muncul. Tapi setelah itu, retak, retak di dalam retakan itu, dan, 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 retakan itu. Musim semi, dan tentu saja, musim semi, musim semi, dan dari, musim semi, dari, musim semi, musim semi, musim semi, musim semi. Feng Hao. Pada saat ini, mata Sianer berkaca-kaca. Dia melihat senyuman terakhir, dia melihat senyuman terakhir Feng Hao, dan hatinya terasa seperti terkoyak oleh sesuatu. Itu sangat menyakitkan. Feng Hao melakukan ini agar mereka bisa hidup. Dia bahkan melepaskan kesempatan untuk pergi. Namun, penghalang spasial tanpa ampun itu sembuh dalam sekejap. Retakan sebelumnya juga menghilang tanpa bekas. Ini berarti Feng Hao telah sepenuhnya jatuh ke dalam ruang kosong. Namun, keduanya berhasil melarikan diri sebelum badai spasial datang. Feng Hao. Setelah melarikan diri dari penghalang spasial, Sianer dan Spring sampai di pegunungan. Mereka tidak tahu di mana mereka berada, tetapi saat ini, mereka berdua sedih karena Feng Hao tidak bisa menemani mereka. Kenapa? Kenapa kamu harus sebodoh itu? Sianer menangis terseduh-seduh. Feng Hao sekali lagi mengorbankan dirinya untuk memastikan keselamatannya. Perasaan seperti ini membuatnya sangat tidak nyaman. Meski Spring terdiam di sampingnya, ekspresinya juga sedih. Kali ini, meskipun Feng Hao adalah ahli tertinggi, akan sulit baginya untuk bertahan hidup setelah jatuh ke dalam kehampaan. Ini karena Feng Hao masih harus menghadapi badai spasial yang mengerikan. Namun, pada saat ini, Sianer perlahan mengeluarkan potongan batu giok dari dadanya. Ada cahaya redup berkedip-kedip di sana. Ini adalah sol jade strip yang diberikan Feng Hao padanya terakhir kali. Di atasnya ada jejak jiwa Feng Hao. Namun, jika Feng Hao menemui kecelakaan, sol jade strip ini akan hancur. Meskipun sol jade slip tidak pecah, Sianer telah menentukan nasib sol jade slip ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa menjadi sedikit lebih kuat dan pulih ke puncak kultifasinya, maka kali ini, Feng Hao tidak perlu mengorbankan dirinya untuk mereka. Apakah ini slip giok jiwa Feng Hao? Spring melihatnya sekilas dan berkata dengan nada sedih. Sianer mengangguk. Dia tidak menyalahkan Spring atas apa yang terjadi sebelumnya karena dia tahu itu pasti niat Feng Hao. Dia tidak menyimpan dendam terhadap Spring. Selama sol jade slip tidak pecah, itu berarti Feng Hao aman. Spring dengan paksa menenangkan diri dan berkata, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah kembali ke benua seratus ras sesegera mungkin dan membiarkan yang lain memasuki kehampaan untuk mencari Feng Hao. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari badai spasial dalam kehampaan. Sianer menangis terseduh-seduh. Begitu dia memikirkan bagaimana Feng Hao akan mati dalam kehampaan, dia hanya bisa menangis. Dengarkan aku. Kamu harus percaya pada Feng Hao. Dia tidak akan mati begitu saja. Setelah berkali-kali, dia melakukan keajaiban berkali-kali. Kali ini, dia tidak terkecuali. Kamu harus percaya itu dia bisa bertahan hidup. Spring menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayo pergi. Kita akan kembali ke benua seratus ras dan menemukan manusia. Setidaknya, kita harus memberitahu mereka apa yang terjadi saat ini. Lalu, kita akan mengumpulkan para ahli dari tiga kekuatan besar dan lihat apakah kita dapat menemukan Feng Hao dalam kehampaan. Bisakah kita menemukannya? Sian, air perlahan mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di matanya yang indah. 2874 Kegelapan Kegelapan tanpa akhir. Feng Hao tidak tahu sudah berapa lama dia tenggelam dalam kegelapan ini. Namun, dia tetap dalam kondisi ini. Sejak retakan terakhir pada penghalang waktu menghilang, Feng Hao berpikir bahwa dia pasti akan mati. Namun, baru pada akhirnya dia menemukan sesuatu. Setelah badai spasial perak menarik tubuhnya, dia langsung kehilangan kesadaran. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mati. Namun, tampaknya setelah lama tidak sadarkan diri, Feng Hao perlahan-lahan sadar kembali. Di mana ini? Feng Hao, yang berada dalam kegelapan, perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, dia merasa heran. Lingkungannya benar-benar gelap dan dia sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan apapun. Tubuhnya seperti daun berguguran yang terus-menerus melayang naik turun dalam kegelapan ini. Namun, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya redup muncul di depannya. Ketika Feng Hao melihatnya, dia secara tidak sadar ingin mengulurkan tangannya untuk mencoba menangkap cahaya redup itu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya redup itu perlahan melayang di depannya. Sesaat kemudian, Feng Hao semakin dekat dengan cahaya redup itu. Pada saat ini, Feng Hao dengan jelas melihat bahwa di dalam cahaya redup itu, ada wajah yang samar-samar dikenalnya. King Meng Feng Hao tiba-tiba tercengang. Mengapa dia melihat King Meng kecil? Namun, pada saat berikutnya, ketika dia memusatkan perhatiannya, dia menemukan bahwa itu bukanlah King Meng kecil, melainkan King Meng kecil, tubuh spiritual yang bersemayam di dalam tubuhnya. Namun, pada saat ini, dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya seolah dia tertidur lelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Feng Hao merasakan sakit di kepalanya. Dia tidak ingat apa yang terjadi setelah badai spasial menariknya. Kapanpun dia memikirkannya, kepalanya akan sangat sakit sehingga dia lebih baik mati. Feng Hao. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mendengar panggilan lembut. Dia kembali sadar, baru kemudian dia menyadari bahwa panggilan ini datang dari dalam bola cahaya. Meng kecil, apakah itu kamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Hao dengan panik bertanya dalam hatinya. Dia ingin berdiri, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Feng Hao, aku tidak punya banyak waktu lagi. Dengarkan aku. Namun, pada saat ini, suara Little Meng sesekali bergema di benak Feng Hao. Kamu menghadapi badai spasial, kekuatanku lah yang melindungimu dan mencegahmu terbunuh oleh badai spasial. Namun, karena itu, aku juga mengalami kelelahan. Kamu selamat dari badai spasial, tetapi tubuhmu mengalami kerusakan tanpa ampun. Saat ini, manik jiwa di tubuhmu sedang memperbaiki tubuhmu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Murid Feng Hao menyusut saat mendengar ini. Jadi Meng kecil lah yang menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Namun, dari kondisi Little Meng saat ini, sepertinya dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, Feng Hao terus bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya perlu tidur untuk jangka waktu tertentu, mungkin untuk waktu yang sangat lama. Tampaknya dalam keadaan Little Meng, bahkan mengucapkan satu kalimat pun membutuhkan banyak kekuatan. Setelah beberapa saat, dia perlahan dan sesekali berkata, kamu saat ini berada di dunia ketiadaan, yang juga dikenal sebagai dunia ketiadaan. Kamu harus menemukan cara untuk keluar dari tempat ini sendirian. Dunia ketiadaan sebenarnya adalah tempat di mana seorang ahli kuno meninggal. Dia adalah ahli sejati, yang abadi dari ketiadaan. Jika kamu tidak dapat menemukan jalan keluar, kamu dapat menemukan istananya di dunia ketiadaan. Suara Little Meng dengan cepat menghilang. Cahaya redup juga menghilang sepenuhnya dalam sekejap, menghilang di depan Feng Hao. Pada saat ini, lingkungan sekitar kembali menjadi gelap. Namun, Feng Hao tercengang. Dunia ketiadaan, ahli sejati, keabadian ketiadaan. Namun, dia yakin nyawanya tidak dalam bahaya. Dia hanya perlu menunggu beberapa saat hingga kekuatan Sol Bet menyembuhkan luka di tubuhnya. Lalu, dia akan bisa bangun. Namun, dia tahu bahwa dia masih berada di dunia ketiadaan. Untungnya, dia tidak mati dalam badai spasial. Ini adalah sebuah keberuntungan besar di tengah kemalangan. Namun, Feng Hao berpikir keras. Bagaimana dia bisa keluar dari dunia ketiadaan? Tanpa bimbingan gerbang tata ruang, mustahil baginya untuk meninggalkan dunia ketiadaan. Jika dia menghadapi badai spasial lainnya, dia pasti akan mati. Kali ini, dengan bantuan Little Meng, dia tidak akan seberuntung itu di waktu berikutnya. Oleh karena itu, Feng Hao membuat keputusan di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia harus menemukan cara untuk menemukan istana yang disebut keabadian ketiadaan setelah dia bangun. Segera, Feng Hao tidak tahu sudah berapa lama dia mengambang di ruang gelap gulita ini. Dia jelas tahu bahwa bukan ini yang dia rasakan. Hanya saja di fine sense-nya telah terbangun, namun tubuhnya belum pulih. Hanya ketika tubuhnya benar-benar disembuhkan oleh kekuatan Sol Bet barulah dia bisa bangun. Ini hanyalah lautan kesadarannya. Feng Hao percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan bangun. Ini karena tubuhnya tidak hanya memiliki Sol Bet, tetapi juga Nine Life Grass. Dengan adanya dua hal tersebut, betapapun parahnya luka yang dideritanya, ia akan bisa cepat pulih. Setelah waktu yang tidak diketahui, mungkin satu tahun, mungkin satu hari, Feng Hao, yang awalnya dalam keadaan kacau dalam kegelapan, tiba-tiba diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Rasa sakit yang menusuk datang dari pikirannya, menyebabkan Feng Hao menjadi linglung sejenak. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sekali lagi telah kembali ke dunia ketiadaan. Ini. Feng Hao perlahan membuka tangannya. Segera setelah itu, dia melihat tubuhnya. Meskipun telah dipulihkan oleh energi tak terbatas di dalam tubuhnya, masih mungkin untuk melihat bahwa tubuhnya penuh dengan bekas luka. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan seberapa serius luka yang dideritanya saat menghadapi badai spasial saat itu. Selain itu, ia berada di bawah perlindungan kekuatan Little Meng. Tanpa Little Meng, akan menjadi lelucon baginya untuk bisa bertahan hidup. Little Meng juga telah membayar harga untuk ini. Dia telah tertidur lelap, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bangun. 2875 Dia segera mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya dan menggantinya. Untungnya, kekuatan yang terkandung dalam badai spasial tidak menghancurkan semua yang dimilikinya. Feng Hao segera mulai memindai sekelilingnya. Ini adalah dunia ketiadaan yang disebutkan oleh Little Meng. Feng Hao menemukan bahwa sekelilingnya masih dipenuhi kegelapan. Namun, cahaya keperakan berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Itu adalah bagian dari hukum waktu. Mereka kadang-kadang membentuk pisau tajam dan menyerang. Cahaya keperakan samar tetap ada di permukaan tubuh Feng Hao. Hukum ruang di tubuhnya lah yang membentuk penghalang untuk mencegahnya diserang oleh pecahan hukum waktu. Kita harus tahu bahwa tidak mungkin memblokir pecahan hukum waktu hanya dengan kekuatan tubuh fisik seseorang. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia merasa seolah-olah berada di langit berbintang yang luas. Fragmen hukum waktu yang berwarna keperakan itu seperti bintang, tetapi dipenuhi dengan bahaya yang tiada bandingannya. Sepertinya tidak ada habisnya berjalan di dunia ketiadaan. Tidak peduli berapa lama Feng Hao berjalan, pemandangan di sekitarnya tetap sama. Bagaimana aku bisa menemukan istana yang disebut keabadian ketiadaan? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Dalam situasi ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa keluar dari dunia ketiadaan, yang juga dikenal sebagai dunia ketiadaan. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Little Meng kepadanya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan dunia ketiadaan, maka dia harus menemukan istana keabadian ketiadaan sesegera mungkin. Jika tidak, jika dia menghadapi badai spasial lainnya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa menyelamatkan Feng Hao. Oleh karena itu, Feng Hao telah bekerja keras selama jangka waktu tertentu dalam upaya menemukan cara untuk meninggalkan dunia ketiadaan dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia tidak mampu melakukannya. Jika dia ingin dengan paksa membuka celah pada penghalang spasial lagi, tentu saja mustahil baginya untuk melakukannya hanya dengan kekuatannya. Kecuali dia bisa memahami teknik pemisahan surga hingga tingkat ke-9 dan melepaskan 9 kali kekuatan tempurnya, itu setara dengan angan-angan. Namun, secara alami tidak mungkin bagi Feng Hao untuk menggantungkan harapannya pada pemahaman teknik pemisahan 9 surga. Itu pasti hanya angan-angan saja. Oleh karena itu, dia mencari apa yang disebut istana yang ditinggalkan oleh Void Immortal. Paling tidak, dia bisa menemukannya sebelum badai spasial berikutnya tiba. Berita tentang Feng Hao yang selamat dari bencana dan bertahan dalam kehampaan tentu saja membuat Sianer dan Spring menangis bahagia. Setelah setengah bulan, sleep diok spiritual Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Ini berarti Feng Hao masih hidup. Setelah itu, Spring dan Sianer kembali ke lembah Dao yang mendalam dari dunia penglai dan mencari penguasa primordial. Awalnya, ketika penguasa primordial dan yang lainnya mengetahui bahwa Feng Hao terjebak dalam kehampaan, mereka juga terkejut. Itu karena kekosongan itu dipenuhi dengan misteri dan hal yang tidak diketahui yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi Feng Hao sedang menghadapi badai spasial. Pada saat ini, bahkan patu asuan nyuan pun terkejut. Mereka secara tidak sadar merasa bahwa hampir mustahil bagi Feng Hao untuk bertahan hidup. Namun, setelah setengah bulan, sleep diok spiritual masih belum pecah, sehingga membuat mereka merasa sangat terkejut. Dua penguasa, aku mohon kalian berdua menemaniku menuju kehampaan. Sian, Er telah meminta bantuan penguasa jahat dan baik serta penguasa primordial lebih dari sekali dalam upaya memasuki kehampaan untuk menemukan Feng Hao. Namun kenyataannya selalu berubah. Ketika Spring dan Sianer kembali ke lembah Dao yang mendalam, para dewa melancarkan serangan mereka. Seluruh dunia penglai berada dalam kekacauan saat para dewa bertempur di mana-mana, seolah-olah mereka mencoba menentukan siapa yang lebih kuat dengan tiga hegemoni dan menguasai seluruh dunia penglai. Dalam situasi ini, penguasa jahat dan baik serta penguasa primordial tidak dapat berbuat apa-apa. Saat menghadapi dewa, mereka berdua juga berlarian dan tidak bisa diganggu oleh Feng Hao. Namun setelah setengah bulan, pergerakan para dewa sudah tenang, jadi Sianer mengajukan permintaan lain. Sovereign Good and Evil dan Sovereign Primordial Chaos menganggupkan kepala. Namun, mereka sadar betul bahwa mereka akan terlalu naif jika mengira mereka dapat dengan mudah menemukan Feng Hao. Kekosongan itu bahkan lebih besar dari dunia penglai. Tanpa satupun petunjuk, rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, mereka tidak mau menyerah pada tekad Sianer. Setelah menenangkan gerakan dewa, mereka bersiap menuju kehampaan untuk mencari Feng Hao. Namun, saat mereka hendak berangkat, kabar buruk datang. Para dewa telah bergerak melawan benua seratus ras, dan target pertama mereka adalah ras manusia. Sial! Kupikir orang-orang itu akan merasa damai untuk sementara waktu, tapi ternyata mereka sudah bergerak melawan benua seratus ras. Penguasa jahat dan baik menyipitkan matanya saat cahaya dingin berkedip di matanya. Benua seratus ras tidak boleh terlibat dalam konflik dunia penglai. Inilah pemahaman semua ahli di dunia penglai. Jika mereka mencoba melanggarnya, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Namun, saat para dewa membuat kekacauan di dunia penglai, mereka diam-diam bergerak melawan benua seratus ras. Sian, Er dan Spring saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Sepertinya mereka tidak bisa menuju kehampaan lagi. Setiap orang, termasuk mereka, harus kembali ke benua seratus ras. Mereka tidak bisa hanya menyaksikan benua seratus ras diserang oleh dewa, dan yang diserang adalah ras manusia. Ras manusia adalah fondasi Feng Hao. Tidak peduli apapun, bahkan ketika Feng Hao tidak ada, mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada ras manusia. Ayo pergi. Aku khawatir kita tidak bisa pergi ke kehampaan lagi. Kita hanya bisa kembali ke benua seratus ras. Bajingan terkutuk itu, kata penguasa jahat dan baik dengan gigi terkatuk. Kata penguasa baik dan jahat dengan gigi terkatuk. Beberapa waktu yang lalu, para dewa telah membuat kekacauan di mana-mana, mengubah seluruh dunia penglai menjadi suasana yang buruk. Sekarang, mereka menjangkau benua seratus ras. Niat mereka sangat jelas, umat manusia. Target mereka mungkin adalah aku, kata penguasa jahat dan baik perlahan. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia tidak berada di puncaknya saat ini. Jika ya, dia pasti sudah lama menyerang dewa abadi. Ini sama seperti sebelum dia kehilangan ingatannya. Apapun yang terjadi, jangan gegabuh. Karena Feng Hao belum mati, dia pasti masih hidup. Yang perlu kita lakukan adalah melindungi ras manusia saat dia tidak ada. Kita tidak bisa membiarkan ras manusia jatuh ke tangan para dewa, kata penguasa primordial dengan acuh tak acuh. 2876 Feng Hao berada di dunia void, jadi dia tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di benua seratus ras. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang, Feng Hao terjebak di dunia void. Bahkan dia tidak tahu sudah berapa lama dia mencari, tapi dia masih belum bisa menemukan cara untuk pergi. Namun, dia mendapatkan beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Hukum ruang angkasa adalah yang paling melimpah di dunia void, dan sangat murni. Selama periode waktu ini, Feng Hao bahkan secara samar-samar memahami misteri utama hukum luar angkasa. Dia cukup puas dengan ini. Begitu seseorang memahami misteri utama suatu hukum, itu setara dengan melompat ke tingkat yang baru. Tubuhnya memiliki kekuatan murka surgawi, yang setara dengan misteri atribut petir tertinggi. Namun, dia sendiri tidak memahami kekuatan ini. Sebaliknya, dia mendapatkannya dengan melahap murka surgawi. Jika dia bisa memahami misteri utama hukum ruang angkasa, apa yang disebut dunia void ini tidak akan mampu menghentikannya. Namun, Feng Hao menyadari bahwa dia masih selangkah lagi untuk memahami kedalaman tertinggi hukum ruang angkasa. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada pengekangan tak kasat mata yang menekannya. Hanya dengan menerobos pengekangan tak kasat mata ini, barulah dia bisa berhasil memahami kedalaman tertinggi. Sial, bagaimana aku bisa meninggalkan dunia void? Feng Hao perlahan membuka matanya. Dia telah menyelesaikan penanaman hukum luar angkasa lagi. Dia merasa agak jengkel di dalam. Hari-hari berlalu satu demi satu. Faktanya, dia pun tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia void. Hal ini karena segala sesuatunya tampak masih berada di dunia void, sehingga mustahil untuk merasakan aliran waktu. Kali ini, dia masih belum memahami kedalaman hukum tata ruang. Dia segera mengangkat kepalanya perlahan dan mengalihkan pandangannya ke dunia kehampaan yang seperti hamparan bintang yang luas, dan dia menghela nafas tanpa henti di dalam hatinya. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Di depannya, hukum ruang angkasa yang kacau telah muncul di kejauhan. Terlebih lagi, ia dengan cepat menyapu ke arahnya. Badai spasial. Kata-kata ini terlintas di benak Feng Hao sekali lagi. Kemungkinan besar badai spasial muncul dalam situasi ini. Sialan, mungkinkah itu badai spasial? Feng Hao mengutup dalam hatinya. Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar tidak beruntung. Kali ini, jika dia benar-benar menghadapi badai spasial, siapa yang bisa menyelamatkannya? Namun, fluktuasi spasial yang kacau di kejauhan semakin dekat. Aura mengamuk itu sangat familiar bagi Feng Hao. Itu adalah badai spasial. Fragmen perak dari hukum yang seperti susunan bintang terus-menerus ditarik bersama oleh kekuatan isap yang tak terlihat, dan membentuk badai yang secara bertahap mendekatinya. Feng Hao tersenyum pahit tanpa akhir. Sepertinya dia hanya bisa menyalahkan keberuntungannya karena tidak cukup baik. Badai spasial akan menelan seluruh dunia void. Bahkan jika dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa. Kecepatan penyebaran badai tata ruang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di garis pandang Feng Hao. Meskipun jaraknya cukup jauh, Feng Hao tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi badai tata ruang untuk menelannya. Feng Hao menyipitkan matanya. Sudah pasti sudah terlambat untuk berbalik dan melarikan diri. Dia tidak yakin bahwa kecepatannya lebih cepat dari badai, terutama badai tata ruang. Terlebih lagi, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Badai spasial akan melanda area seluas ratusan ribu mil. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Tidak ada cara lain. Sepertinya aku hanya bisa bertahan untuk saat ini. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Situasi saat ini sangat sederhana. Dia harus memberikan segalanya dan mengandalkan perlindungan hukum luar angkasa untuk bertahan dari badai tata ruang. Dia tidak punya pilihan lain. Segera, cahaya perak cemerlang perlahan muncul di tubuh Feng Hao. Cahaya perak yang cemerlang ini muncul sedikit demi sedikit di permukaan tubuhnya. Segera, itu menutupi tubuh Feng Hao seperti baju zirah, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ini terbentuk dari hukum ruang di dalam tubuh Feng Hao. Feng Hao tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghadapi badai tata ruang, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Ia berharap hukum ruang di dalam tubuhnya dapat mencegahnya mati dalam badai tata ruang. Badai tata ruang yang terus-menerus menderu dikejauhan dengan cepat tiba di depan Feng Hao. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao secara sadar menghadapi badai spasial di langit. Tiba-tiba, kekuatan isap yang kuat menyebabkan Feng Hao tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Faktanya, pecahan hukum tata ruang yang terkandung di dalam badai itu seperti bila pedang berwarna perak yang dengan cepat merobek udara. Dengan dukungan spatial storm, pecahan-pecahan ini tidak diragukan lagi merupakan senjata paling tajam. Bahkan dengan kekuatan tubuh fisik Feng Hao, dia tidak berani menghadapi serangan pecahan ini. Saat badai perlahan mendekat, Feng Hao meraung dengan marah. Hukum ruang di dalam tubuhnya beredar dengan cepat. Saat fragment spasial secara bertahap menembus pertahanan di permukaan tubuhnya, kekuatan manik jiwa di tubuhnya melonjak beberapa saat kemudian dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Namun, hal baik itu tidak bertahan lama. Kekuatan badai tata ruang jelas melebihi ekspektasi Feng Hao. Dia tidak dapat bertahan lama sebelum tubuhnya secara bertahap kehilangan keseimbangan. Kekuatan hisap yang menakutkan dari spatial storm menyebabkan dia perlahan-lahan miring ke samping. Angin kencang terus-menerus bersiul melewati telinganya saat dia merasakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh fragment hukum. Meski sudah mencapai tahap seperti itu, Feng Hao tetap menolak menyerah. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, maka tubuhnya akan hancur berkeping-keping oleh badai spasial yang tak ada habisnya. Terlepas dari betapa mengerikannya dia, dia tidak terkecuali. Namun, kekuatan Feng Hao tampak jauh lebih kecil dalam menghadapi badai tata ruang. Pada saat ini, dia sudah sangat dekat dengan jantung badai tata ruang. Namun, ketika kekuatan dari badai spasial semakin menakutkan, Feng Hao juga hampir tidak dapat terus melawan. Apakah aku benar-benar akan mati di negeri kehampaan ini? Pikiran ini terlintas di benak Feng Hao. Dia tahu bahwa tubuhnya sepertinya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Kapan saja, dia akan terkoyak secara paksa oleh badai tata ruang. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba merasakan cahaya ilahi perunggu yang menyelaukan muncul di depannya. Namun, perubahan aneh seperti itu sebenarnya terjadi di badai spasial, sehingga membuatnya khawatir. Yang lebih membingungkannya adalah hukum ruang di dalam tubuhnya menjadi beberapa kali lebih aktif dari sebelumnya. Feng Hao tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan seluruh tubuhnya langsung terbang mundur dalam garis lurus. Feng Hao dengan marah meraung. Dia ingin terus berjuang dan melawan, tapi sia-sia. Dia hanya merasakan bahwa cahaya perak yang cemerlang di depannya tidak lagi ada di depannya, melainkan cahaya ilahi perunggu. Terlebih lagi, kekuatan hisap dari sekelilingnya tiba-tiba menghilang, seolah tidak pernah muncul. Apa yang sedang terjadi? Sebuah pemikiran terlintas di benak Feng Hao. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, tubuh Feng Hao, yang kehilangan keseimbangan, langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, Feng Hao membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa dia sepertinya telah tiba di dunia lain. Ada tembok perunggu di mana-mana, seolah-olah terbuat dari perunggu. Banyak tanda misterius terukir di atasnya, membuatnya tampak sangat dalam. Di mana ini? Feng Hao sangat heran. Beberapa saat yang lalu, dia masih berada dalam badai tata ruang, di mana dia pasti akan mati. Saat berikutnya, dia berada di ruang misterius. Ini adalah Menara Ketiadaan. Namun, pada saat ini, suara agung dan agung bergema di ruang ini. Kemunculan suara ini membuat Feng Hao ketakutan. Siapa ini? Ekspresi waspada muncul di wajah Feng Hao. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya. Apakah Menara Ketiadaan adalah tempat yang selama ini dia cari? Istana yang ditinggalkan oleh Keabadian Ketiadaan. Isinya metode untuk meninggalkan dunia ketiadaan. Masuk ke Menara Ketiadaan dan lulus ujian untuk keluar. Jika tidak, kamu akan mati. Suara tanpa ampun dan dingin terus bergema di samping telinga Feng Hao. Namun, Feng Hao mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia memang tidak dapat menemukan keberadaan energi sedikitpun. Mustahil baginya untuk menemukan siapa yang bersembunyi. Bisakah Anda memberitahu saya apa sebenarnya ujian Menara Ketiadaan dan metode untuk meninggalkan dunia ketiadaan? Tak berdaya, Feng Hao meraung marah ke sekelilingnya. Dia sama sekali tidak memahami situasi saat ini, yang membuatnya sangat pasif. Kamu adalah manusia ke-13 yang masuk ke tempat ini dalam ratusan juta tahun terakhir. Jika kamu gagal lulus ujian, nasibmu akan sama dengan 12 ahli dari ras manusia sebelum kamu. Kematian. Namun, suara itu tidak menjawab pertanyaan Feng Hao. Seolah-olah ia berbicara pada dirinya sendiri, namun kenyataannya, ia memperingatkan Feng Hao. Tampaknya Feng Hao akan menerima semacam ujian, dan jika dia tidak bisa lulus, nasibnya adalah kematian. Namun, yang paling mengkhawatirkan Feng Hao adalah dia adalah manusia ke-13 yang memasuki tempat ini. Mungkinkah ada 12 ahli lain dari ras manusia sebelum dia? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah dunia ketiadaan. Para ahli dari ras manusia biasanya tidak muncul di benua penglai. Bagaimana ini mungkin? Yang abadi dari ketiadaan adalah salah satu dari 18 dewa di bawah pimpinan Dewa Pangu. Hanya mereka yang lulus ujian yang memenuhi syarat untuk mengetahui semua ini. Jika Anda tidak lulus ujian, lalu bagaimana jika Anda mengetahuinya? Namun, pada saat ini, suara yang berbeda dari sebelumnya terdengar pelan dari belakang Feng Hao, menyebabkan dia terkejut. Segera, dia menoleh, hanya untuk melihat sosok ilusi muncul di belakangnya. 2877 Saya adalah jenderal ilahi dari keabadian ketiadaan. Anda bisa memanggil saya Hao Tian. Sosok ilusi itu perlahan berkata. Segera setelah itu, dia melirik Feng Hao dan berkata, hanya umat manusia yang bisa memasuki Menara Void. Ini adalah kesempatan bagi Anda. Jika Anda melewatinya, Anda akan bisa mendapatkan Menara Void. Jika Anda gagal, maka kamu akan berubah menjadi debu di kampaan bersama dengan 12 orang dari sebelumnya. Feng Hao menarik napas dalam-dalam sambil menatap sosok di depannya. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Dia dapat memperoleh beberapa informasi dari kata-kata yang disebut Jenderal Ilahi Hao Tian. Pertama, Immortal of Nottingness, seorang ahli di bawah hierark pangu. Menara Void ditinggalkan olehnya. Kedua, dia bukanlah orang pertama yang memasuki tempat ini. Ada 12 ahli lain sebelum dia, dan semuanya adalah manusia. Ketiga, dia sepertinya dihadapkan pada pilihan yang tidak punya pilihan lain. Dia harus lulus ujian. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan alam Void. Tes apa? Feng Hao segera menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak menanyakan di mana tempat ini berada. Saat ini, dia sangat jelas bahwa hal-hal itu hanya dapat dipahami jika dia mampu bertahan. Kalau tidak, meskipun dia mengetahuinya, itu akan sia-sia. Tubuh dan jiwamu harus menjalani baptisan kekuatan kekosongan untuk mendapatkan warisan menara kekosongan. Jenderal Ilahi Hao Tian perlahan berkata, meski itu hanya sosok ilusi, ia tetap mengeluarkan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Feng Hao mau tidak mau merasa terkejut. Apa asal muasal Jenderal Ilahi Hao Tian ini? Dia sebenarnya sangat menakutkan. Fluktuasi energi yang dia keluarkan begitu kuat sehingga dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Saya akan bisa meninggalkan alam Void setelah mendapatkan warisan menara Void. Inilah yang paling dipedulikan Feng Hao. Itu benar, Jenderal Ilahi Hao Tian mengangguk. Tentu saja, belum ada orang yang bisa menyelesaikan warisan menara Void bahkan setelah bertahun-tahun. Dia juga belum mengungkapkan pentingnya menara Void. Jika dia tidak bisa mewariskan warisan, tidak ada gunanya meskipun dia mengetahuinya. Hanya dengan lulus ujian dia akan memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya. Baiklah, aku memilih untuk memulai tesnya. Feng Hao berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu. Yang paling dia inginkan adalah meninggalkan tempat ini. Adapun ujiannya, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Jenderal Ilahi Hao Tian sedikit tercengang dengan reaksi Feng Hao. Sejujurnya, di antara 12 orang sebelum Feng Hao, beberapa dari mereka lebih kuat dari Feng Hao dan beberapa lebih mengerikan dari Feng Hao. Namun, mereka baru memulai tes setelah mengajukan pertanyaan. Hampir tidak ada dari mereka yang seperti Feng Hao, yang langsung memulai tes tanpa bertanya apapun. Saya tidak punya pilihan, kata Feng Hao perlahan. Saya harus meninggalkan tempat ini, tidak peduli apa yang menghalangi jalan saya. Bagus sekali, kegigihan. Saya harap kualitas Anda ini memungkinkan Anda lulus ujian. Jenderal Ilahi Hao Tian tersenyum. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan gelombang kuat tiba-tiba muncul dari sekitar menara void. Saat Jenderal Ilahi Hao Tian melambaikan tangannya, cahaya Ilahi Perunggu kabur turun dari atas kepala Feng Hao seperti sungai perak. Momentum yang sangat besar membuat Feng Hao merasa tidak berdaya. Namun, dia hanya bisa memilih untuk menghadapinya. Empat manik jiwa di tubuhnya mulai beredar dengan panik. Kemarahan surga dalam dan tiannya dengan cepat menutupi permukaan tubuhnya saat gelombang energi yang menakjubkan menyebar dari tubuh Feng Hao. Kedalaman Kehancuran Segera, Feng Hao meraung marah. Segera, perubahan terjadi pada tubuhnya saat auranya menjadi lebih tajam. Tes pertama, Kekuatan Nihiliti. Namun, Jenderal Ilahi Hao Tian perlahan membuka mulutnya dan berkata, Kekuatan Nihiliti yang terkandung dalam menara void akan membersihkan tubuhmu sepenuhnya. Jika kamu dapat menahannya sampai akhir, kamu akan lulus ujian pertama. Jika tidak, tubuhmu akan lulus ujian pertama. Akan sepenuhnya diubah menjadi ketiadaan oleh Kekuatan Nihiliti. Saat suara Jenderal Ilahi Hao Tian memudar, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah karena cahaya Ilahi Perunggu kabur telah sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Ah! Ketika Kekuatan Nihiliti bersentuhan dengan tubuhnya, kaki Feng Hao sedikit tertekuk. Segera setelah itu, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat turun ke tubuhnya. Kekuatan Nihiliti perunggu terus turun. Saat bersentuhan dengannya, Feng Hao merasa dia tidak mampu menanggung beban berat. Hal ini juga menyebabkan Feng Hao sangat terkejut. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan kondisi mentalnya dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk melawan Kekuatan Nihiliti. Namun, situasi yang tidak menguntungkan dengan cepat membuat Feng Hao lebih berhati-hati. Setelah kekuatan Nihiliti yang turun dari langit memasuki tubuhnya, secara bertahap membentuk lapisan kepompong ringan yang mulai melewati tubuhnya. Dari kelihatannya, kekuatan Nihiliti yang turun dari langit secara bertahap menenggelamkan seluruh tubuh Feng Hao sampai dia benar-benar menghilang. Namun, Jenderal Ilahi Hao Tian perlahan duduk ketika dia melihat pemandangan ini. Dia melirik kekuatan Nihiliti di depannya dan melihat bahwa sosok Feng Hao tidak dapat ditemukan lagi. Perlahan-lahan ia berkata, bertahun-tahun telah menyaksikan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Nihiliti imortal, apa sebenarnya yang kau lihat saat itu? Mengapa seorang anggota umat manusia harus menerima warisan Menara Nihiliti? Jelas sekali, Menara Nihiliti tidak sesederhana kelihatannya. Ada makna lain di baliknya, dan itu melibatkan era yang bahkan lebih tua dari zaman kuno. Divine Soverein Pangu bukan sekadar sosok legendaris. Dia benar-benar muncul di masa lalu. Saat itu, Divine Soverein Pangu telah menciptakan seluruh dunia. Namun, bahkan sekarang, era itu telah berlalu dan Nihiliti imortal telah gugur dalam perang para dewa itu. Jenderal Ilahi Hao Tian awalnya adalah orang yang berada di ambang kematian. Namun, Nihiliti imortal telah menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menggabungkan jiwanya ke dalam Menara Nihiliti dan mengasingkannya ke dunia Nihiliti untuk menunggu ahli umat manusia mewarisi segalanya. 2878 Pada saat ini, Feng Hao sedang mengalami apa yang disebut Baptisan Kekuatan Nihiliti. Dia tidak tahu manfaat apa yang akan dia peroleh, tapi dia tahu bahwa dia hanya bisa meninggalkan Menara Nihiliti dan dunia Nihiliti jika dia bisa menanggungnya. Bertahan hidup Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Feng Hao. Dia ingin bertahan hidup, itu saja. Pada saat ini, kekuatan ketiadaan ada di mana-mana dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Ini bukan hanya rasa sakit, ini praktis merenggut nyawa Feng Hao. Di bawah Baptisan Kekuatan Nihiliti, selain rasa sakit, Feng Hao merasakan lebih banyak rasa sakit. Terlebih lagi, itu adalah rasa sakit yang luar biasa, dan bahkan Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kesadaran. Coba pikirkan, Feng Hao sangat jelas tentang tingkat kultifasinya saat ini, terutama tubuh fisiknya, yang telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa dalam level yang sama, hampir tidak ada orang yang dapat menembus tubuh fisiknya. Namun, semua ini tampak sangat menggelikan di hadapan Kekuatan Nihiliti. Tidak peduli seberapa mengerikan tingkat kultifasi seseorang, dan tidak peduli seberapa keras tubuh fisik seseorang, sekeras baja, ia tidak berdaya seperti selembar kertas di hadapan Kekuatan Nihiliti. Di bawah Baptisan Kekuatan Nihiliti, Feng Hao hampir tidak bisa menahannya. Matanya menjadi merah padam, dan tulang serta kulitnya dipenuhi dengan Kekuatan Nihiliti. Seolah-olah tulangnya dicabut secara paksa dan kemudian dimasukkan kembali. Rasa sakitnya tidak kurang dari ini. Namun, kebetulan orang biasa akan pingsan karena rasa sakit ini, tetapi Feng Hao menemukan bahwa Kekuatan Nihiliti hanya menargetkan tubuh fisiknya. Tidak peduli seberapa sakitnya dia, pikirannya masih jernih. Berengsek. Feng Hao mengutup dalam hatinya. Baptisan macam apa ini, itu hanyalah penyiksaan, penyiksaan yang tidak terselubung. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan menahannya. Jika dia menyerah, Kekuatan Nihiliti akan menghancurkan tubuh fisiknya sepenuhnya. Saat itu, dia akan mati tanpa dikuburkan. Feng Hao tahu bahwa dia harus menanggungnya. Jenderal Ilahi Hao Tian pernah berkata bahwa dia harus sepenuhnya menahan ketajaman Kekuatan Nihiliti. Ini hanyalah permulaan. Feng Hao mengatupkan giginya. Demi kelangsungan hidup, itu saja. Dia membuang semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah untuk bertahan hidup. Seper sepuluh. Namun, Jenderal Ilahi Hao Tian perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Kekuatan Nihiliti di atas kepalanya. Ia berkata dengan tenang, Aku ingat bahwa orang yang paling menonjol adalah seorang pemuda dengan kekayaan 500 juta jiwa. Ia menahan 70 persen Kekuatan Nihiliti, namun pada akhirnya ia tetap gagal. Jenderal Ilahi Hao Tian telah menemui terlalu banyak ahli selama bertahun-tahun. Dia juga menyaksikan para ahli ras manusia yang memasuki Menara Nihiliti secara kebetulan. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka akhirnya berubah menjadi debu dalam kekuatan Nihiliti yang luas. Feng Hao secara tidak sengaja menerobos masuk, jadi jelas bahwa dia harus menerima pengaturan takdir ini. Dia akan mati di bawah kekuatan Nihiliti atau menyelesaikan ujiannya. Jenderal Ilahi Hao Tian secara alami mengharapkan yang terakhir. Setelah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebagai penjaga Menara Nihiliti, dia juga membenci kehidupan seperti ini. Namun, apakah Feng Hao benar-benar dapat menyelesaikan tes itu bergantung pada dirinya sendiri? Bahkan Jenderal Ilahi Hao Tian tidak dapat membantu banyak karena dia tidak dapat mengganggu peraturan. Tes Feng Hao masih berlangsung. Namun, benua seratus ras saat ini sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah bencana yang akan melanda seluruh benua seratus ras. Tidak, harus dikatakan bahwa itu akan menelan dunia penglai dan benua seratus ras. Para dewa mulai menyerang benua seratus ras dalam upaya memaksa ras manusia untuk menyerahkan Feng Hao dan penguasa jahat abadi. Untuk menyambut kembali penguasa jahat abadi, para dewa bahkan tidak segan-segan melanggar perjanjian ras penjaga dan menyerang benua seratus ras. Untungnya, penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya telah kembali tepat waktu. Para dewa tidak dapat melakukan apapun terhadap ras manusia untuk saat ini. Bagaimanapun, para dewa masih harus meninggalkan sebagian pasukan mereka di dunia penglai untuk menahan kedua pembangkit tenaga listrik tersebut. Jika tidak, jika semua kekuatan, termasuk ras penjaga, menyerang dewa, hasilnya pasti akan sangat buruk. Sialan, orang-orang ini mulai bergerak melawan ras lain. Mereka sedang membantai benua seratus ras sekarang. Dalam ras manusia, penguasa baik dan jahat juga merasa bingung. Dia baru saja menerima kabar bahwa para ahli dari benua abadi tidak dapat melakukan apapun terhadap ras manusia, jadi mereka mulai berperang melawan ras lain. Untuk sesaat, seluruh benua seratus klan dilalap api perang. Ras-ras ini tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan makhluk abadi yang kuat. Apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah tiga kekuatan utama dunia penglai tidak mampu mengatur dewa? Sianer juga bertanya dengan suara rendah. Situasi menjadi semakin buruk. Setelah tangan gelap dewa menyebar ke seluruh benua seratus ras, orang yang pada akhirnya akan dihancurkan adalah ras manusia. Tidak ada gunanya. Fondasi para dewa terlalu kuat. Meskipun mereka tidak memiliki keberadaan tertinggi, jumlah yang maha tinggi melampaui ekspektasi kita. Bahkan ahli guru ilahi lebih banyak daripada lembah Suandao dan puncak Lingxiao. Dunia penglai berada dalam situasi yang sama sekarang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Penguasa baik dan jahat menjelaskan dengan cemberut. Ini adalah metode dewa yang paling cemerlang. Dengan keterlibatan kedua belah pihak, kekuatan semua orang tidak dapat mengenai mereka sama sekali. Bukan itu yang paling aku khawatirkan. Namun, penguasa kekacauan primordial menghela nafas pelan. Ekspresinya serius, seolah-olah ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada dewa. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih mengancam daripada tindakan nakal para dewa? Sian, R dan wanita lainnya bertanya setelah bertukar pandang. Situasi kacau saat ini bahkan lebih menguntungkan baginya. Bahkan jika ahli mati secara misterius, tidak ada yang akan menghubungkannya dengan dia. Mereka hanya akan berpikir begitu itu dilakukan oleh para dewa. Penguasa kekacauan primordial menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika dia memanfaatkan waktu ini untuk pulih dengan membantai orang lain, dia jelas akan menjadi ancaman yang lebih besar. Semua orang tidak bisa menahan nafas ketika mendengar itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka bencana kali ini tidak akan berakhir pada para dewa. Sebaliknya, tiga negeri terlarang besar akan dilanggar oleh makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka akan aktif kembali di dunia ini. 2879 Pada saat ini, dunia penglai dan benua seratus ras sedang menghadapi ancaman yang lebih serius. Itu adalah makhluk iblis yang telah menjelekkan Raja Kilin Api Hitam. Itu adalah keberadaan yang bahkan lebih menakutkan, dan setelah pulih, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terlukiskan pada dunia penglai dan benua seratus ras. Faktanya, skenario terburuk akan terjadi. Karena keberadaannya, segel tiga area terlarang besar akan rusak seluruhnya. Pada saat itu, dunia akan benar-benar menjadi akhir. Apakah menurut kalian mungkin saja para dewa berkolusi dengan makhluk iblis? Kata Huangfu Wushuang dengan alisnya yang dirajut erat. Itu bukan tidak mungkin, tapi bukan kabar baik bagi mereka jika itu terjadi. Saya harap bukan itu masalahnya. Jika tidak, tiga kekuatan hegemonik dan benua seratus ras kita tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Primordial Chaos Soverein menghela nafas, saya hanya bisa berharap bahwa dewa tidak akan bertindak sembarangan. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Jika situasi seperti ini terjadi, siapa yang dapat menyelamatkan mereka? Bagaimana kabar Feng Hao? Tanya penguasa surgawi yang baik dan jahat. Mereka masih belum menerima berita apapun tentang Feng Hao setelah setengah bulan, tetapi satu-satunya hal yang membuat mereka merasa lega adalah slip giok spiritual yang ditinggalkan Feng Hao tidak terpengaruh sama sekali. Dengan kata lain, Feng Hao masih aman. Itu sama seperti biasanya. Sian, R menggelengkan kepalanya sambil mengepalkan slip giok di tangannya. Selama periode waktu ini, dia berpikir untuk pergi ke domain kosong untuk mencari keberadaan Feng Hao. Namun, dia dengan paksa menekan pemikiran ini setiap saat, karena dia tahu bahwa ras manusia lebih penting, dan itulah yang paling dipedulikan Feng Hao. Feng Hao, jangan mati. Jangan mati. Sian, R menarik napas dalam-dalam dan bergumam dalam hatinya. Namun, Feng Hao masih menanggung baptisan kekuatan nihiliti di dalam menara Void. Seiring berjalannya waktu, kekuatan nihiliti di menara Void melemah secara signifikan. Namun, masih terlihat seperti lapisan kabut tebal. 30 persen. Pada saat ini, Jenderal Ilahi Hao Tian, yang tidak jauh dari Feng Hao, juga perlahan membuka matanya. Dia melirik nihiliti energi yang menyelimuti menara nihiliti dan bergumam. Setelah sekian lama, Feng Hao baru mengalami baptisan 30 persen energi nihiliti. Jika Feng Hao tahu bahwa setelah mengalami begitu banyak rasa sakit, dia hanya mencapai 30 persen, siapa yang tahu bagaimana perasaannya saat ini? Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao hampir tenggelam dalam kekuatan ketiadaan. Dia menanggung baptisan kekuatan ini, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa tubuh fisiknya akan meledak. Pikirannya hampir mati rasa. Namun meski begitu, rasa sakitnya masih ada. Feng Hao berusaha membuka matanya. Di depannya ada kabut perunggu. Energinya sangat padat. Dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba bergema di benaknya. Seolah-olah sebuah pintu besar telah terbuka di tubuhnya. Segera, kekuatan nihiliti secara bertahap mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Faktanya, rasa sakit yang menusuk tulang pun sudah sangat berkurang. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao secara alami sangat menyadari perubahan ini. Beberapa saat kemudian, dia menemukan bahwa energi nihiliti praktis telah masuk ke dalam tubuhnya dan berkumpul di dantiannya. Pada saat yang sama, Feng Hao menemukan bahwa hukum ruang di tubuhnya juga mulai berdenyut. Ia dengan panik berkumpul di dantiannya dan menyatu dengan energi nihiliti. Tapi, segera, bola cahaya perunggu perlahan terbentuk di dantiannya. Perubahan ini mengejutkan Feng Hao. Setelah merasakannya beberapa saat, dia akhirnya tiba-tiba menyadari. Bentuk akhir dari hukum ruang angkasa adalah nihiliti. Tiba-tiba, Feng Hao mendapat pencerahan. Hukum ruang angkasa yang sebelumnya dia kembangkan telah terjebak pada hambatan terakhir. Dia tidak mampu memahami secara menyeluruh hukum ruang yang sebenarnya, yang disebut sebagai bentuk makna mendalam. Saat dia terus-menerus mengalami baptisan energi nihiliti, dia perlahan-lahan memahami bahwa bentuk tertinggi dari hukum ruang adalah nihiliti, dan apa yang disebut hukum ruang juga merupakan energi nihiliti. Pada saat ini, energi nihiliti tidak hanya melemahkan tubuh fisiknya, tetapi juga memungkinkannya memahami bentuk tertinggi dari hukum ruang angkasa. Jadi begitu, jantung Feng Hao tiba-tiba berdetak kencang. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh nihiliti energi sudah sangat melemah. Terlebih lagi, saat bola cahaya didantiannya terus mengembun, dia bisa merasakan bahwa hukum waktu yang dia kendalikan sedang mengalami transformasi. Transformasi, itu benar. Setelah transformasi selesai, itu berarti Feng Hao telah memahami bentuk akhir dari hukum ruang angkasa, nihiliti. Karena perubahan pada tubuh Feng Hao, energi nihiliti yang memenuhi pagoda nihiliti dengan panik melonjak ke dalam tubuh Feng Hao. Jenderal Surgawi Hao Tian secara alami merasakan perubahannya. Dia segera berdiri dengan sedikit perubahan ekspresi. Energi nihiliti. Dia telah memahami 60 persen energi nihiliti. Jenderal Ilahi Hao Tian bergumam saat dia menyaksikan energi nihiliti yang agung secara bertahap diserap oleh Feng Hao. Segera setelah itu, dia memahami bahwa Feng Hao telah memahami bentuk akhir dari hukum waktu. Dengan demikian, kecepatan dia menyerap energi nihiliti menjadi sangat cepat. 60 persen. Masih ada harapan untuk anak ini. Mata Jenderal Ilahi Hao Tian berkedip-kedip. Di antara 12 orang sebelum Feng Hao masuk, hanya 3 orang yang memahami hal ini. Bentuk akhir dari hukum ruang angkasa adalah nihiliti. Namun, bukan berarti seseorang bisa sukses. Sebab, ini hanyalah kualifikasi untuk menjalani metamorfosis. Masih ada langkah terakhir yang penting untuk benar-benar menyelesaikan baptisan energi nihiliti. Kalau tidak, orang yang bertahan sampai akhir tidak akan mampu bertahan setelah mengalami 70 persen energi nihiliti. Jenderal Ilahi Hao Tian menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Dia menatap Feng Hao dan berharap Feng Hao bisa melakukan apa yang 12 orang tidak bisa lakukan di masa lalu. Bagaimanapun, masih ada harapan sekarang. 2.880 Namun, Feng Hao tidak tahu bahwa memahami bentuk mendalam energi luar angkasa hanyalah permulaan dari ujian. Pada periode waktu berikutnya, Feng Hao merasakan sakit dari kekuatan nihiliti, yang membuatnya merasa jauh lebih rileks. Namun, dia segera merasakan bahwa kekuatan nihiliti dengan cepat berkumpul di dantiannya. Bola cahaya perunggu menjadi semakin padat, samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembentukan inti. Sekitar satu jam kemudian, Feng Hao tiba-tiba merasakan sensasi panas keluar dari perutnya. Segera setelah itu, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi berbeda. Dalam sekejap, kekuatan nihiliti di sekitarnya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Rasa sakit di tubuhnya semakin lemah. Pada akhirnya, Feng Hao tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Ujian telah selesai. Namun, ketika Feng Hao membuka matanya, dia menemukan bahwa dia masih diselimuti cahaya perunggu yang kabur. Lingkungannya masih dipenuhi dengan nihiliti power. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Secara logika, kekuatan nihiliti seharusnya tidak lagi berpengaruh pada tubuhnya. Sesaat kemudian, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah karena dia merasakan kekuatan nihiliti di sekitarnya telah berubah lagi. 70% Berikutnya adalah baptisan terakhir. Namun, Jenderal Ilahi Hao Tian, yang telah mengamati kondisi Feng Hao, perlahan berbicara. Dia jelas tahu bagaimana kondisi Feng Hao saat ini. Memahami misteri terakhir hukum ruang angkasa hanyalah langkah pertama menuju ujian pertama. Langkah kedua adalah merekonstruksi tubuhnya sepenuhnya dan mendapatkan tubuh yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Saat itu, bahkan Divinity Pangu telah mengagumi tubuh nihiliti immortal karena dia telah mengembangkan kekuatan nihiliti. Tubuhnya menjadi sangat kuat. Meskipun nihiliti immortal pada akhirnya mati, itu karena jiwanya menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Kalau tidak, tubuh nihiliti immortal akan menjadi tubuh paling kuat di seluruh dunia samudera. Tubuh Ketiadaan Jika Feng Hao tahu bahwa kekuatan ketiadaan sedang mencoba merekonstruksi tubuh fisiknya menjadi ketiadaan, dia pasti tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu karena dia sendiri memiliki fisik ketiadaan. Sesaat kemudian, kekuatan nihiliti yang tersisa dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuh Feng Hao. Seolah-olah ia mencoba menghancurkan tubuh Feng Hao dengan paksa. Perubahan ini menyebabkan Feng Hao sangat terkejut. Segera setelah itu, dia pulih dan ingin melakukan sesuatu. Namun segera setelah itu, dia menemukan bahwa energi nihiliti memasuki tubuhnya dan langsung memasuki dantiannya. Tidak ada reaksi sama sekali. Ini, Feng Hao sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira energi nihiliti akan melakukan sesuatu padanya, namun setelah memasuki tubuhnya, energi itu seperti seekor lembu tanah liat yang tenggelam ke laut. Tidak ada reaksi sama sekali. Setelah melihat adegan ini, Feng Hao mengabaikannya begitu saja. Lagi pula, tidak ada reaksi dari nihiliti force setelah memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, hal itu tidak boleh merugikannya. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan dan membiarkan pasukan nihiliti memasuki dantiannya. Pada saat ini, wajah Jenderal Ilahi Hautian juga dipenuhi dengan keterkejutan karena dia juga menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Secara logika, pasukan nihiliti seharusnya secara langsung merekonstruksi tubuh Feng Hao. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao seharusnya tidak mampu menanggungnya. Setidaknya, dia seharusnya menjerit menyedihkan. Rasa sakit dalam membangun kembali tubuh fisik bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun, terutama jika hal itu dilakukan dengan kesadarannya. Di antara 12 ahli sebelumnya, hanya 3 di antaranya yang berhasil bertahan hingga tahap ini, namun semuanya terjatuh pada tahap ini. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat bertahan dalam rekonstruksi tubuh fisiknya. Tapi kali ini, kinerja Feng Hao sangat berbeda. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi padanya saat nihiliti energi merekonstruksi tubuhnya. Sebaliknya, dia diam-diam menerima perubahan tersebut. Jenderal Ilahi Hautian memasang ekspresi bingung di wajahnya. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba melebar seolah sedang memikirkan sesuatu. Semburat kegembiraan muncul di wajahnya saat dia berkata, mungkinkah, mungkinkah dia memiliki tubuh nihiliti? Tubuh nihiliti. Jika Feng Hao memiliki konstitusi seperti itu sejak awal, maka kekuatan ketiadaan hanya akan membuatnya lebih kuat sekarang. Itu benar, itu pasti badan nihiliti. Pasti itu. Jenderal Ilahi Hautian mondar-mandir sambil bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, nihiliti imortal menggunakan keinginan terakhirnya untuk berubah menjadi lebih dari selusin untayan energi yang tersebar di alam bawah. Mereka yang memperoleh untayan energi itu akan memiliki kekuatan itu. Tubuh nihiliti? Atau lebih tepatnya, generasi berikutnya akan memiliki tubuh nihiliti. Saya mengerti sekarang. Jenderal Ilahi Hautian mengungkapkan ekspresi gembira. Dia akhirnya mengerti mengapa nihiliti imortal memperingatkan bahwa hanya manusia yang bisa menerima warisannya sebelum kematiannya. Itu karena tubuh nihiliti hanya muncul di ras manusia. 12 tokoh dikdaya yang ditemui pagoda bela diri ilusi sebelumnya tidak memiliki tubuh ketiadaan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menjalani transformasi akhir. Namun, ceritanya berbeda bagi seseorang yang memiliki tubuh ketiadaan. Mereka yang memiliki tubuh ketiadaan akan mampu menghindari banyak masalah. Pada saat yang sama, mereka dapat menyelesaikan tes pertama dengan lebih mudah. Seiring berjalannya waktu, energi nihiliti yang memenuhi pagoda void secara bertahap menipis. Sementara itu, Feng Hao terus-menerus menyerap energi nihiliti karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa tubuhnya semakin kuat saat dia menyerap energi nihiliti. Perasaan kuat ini membuat Feng Hao bekerja lebih keras untuk menyerap kekuatan ketiadaan. Jenderal Ilahi Hautian sudah 100% yakin bahwa Feng Hao adalah tubuh ketiadaan. Namun, jika kali ini adalah tubuh ketiadaan, kemungkinan besar dia akan mampu lulus semua ujian. Pada saat itu, dia akan dapat mewarisi warisan pagoda void dan meninggalkan dunia nihiliti. Jika Feng Hao bisa meninggalkan dunia nihiliti, dia juga akan bisa pergi. Oleh karena itu, dia tetap berharap Feng Hao dapat menyelesaikan seluruh tes. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, energi nihiliti di pagoda void akhirnya menipis sepenuhnya. Namun, aura Feng Hao juga menjadi sangat agung, seolah-olah dia telah mengalami semacam transformasi. Terima kasih telah menonton!